Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik kita adalah orang-orang yang menjaga jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar selamat datang kembali di podcast cerita motivasi kehidupan dan saya imin damai Masih tetap setia menemani teman-teman semuanya dan apa kabar semoga kita semua semakin sehat reski semakin berkah melimpa sukses dunia akhirat amin ya rabbal alamin Walaupun kita tahu bahwa semua orang pasti pernah menghadapi kritik jadi kita ini pasti pernah dikritik pun pasti pernah mengkritik Tapi pertanyaannya pernahkah kita meresponnya dengan benar? Kalau belum jangan khawatir karena kamu gak tidak sendirian dan kali ini kita akan membongkar bareng-bareng bagaimana sih kesalahan umum dalam merespon kritik Dan tentu saja kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghindarinya So simak video ini sampai selesai Karena bisa jadi ini akan menjadi kunci buat kita semua untuk berkembang menjadi versi terbaik dari kita masing-masing Yuk kita mulai dengan hal yang pertama yang seringkali kita lakukan saat dikritik apa coba Hah ketika pertama kali menerima kritik apa yang seringkali terjadi Iya betul kita cenderung untuk bertahan Kita merasakan bahwa kita sedang diserang dan insting pertahanan pun muncul Namun pernahkah kita menemukan diri kita berkata kita gak tahu apa-apa Atau saya tahu saya yang benar saat menerima kritik Nah kalau iya maka itu adalah tanda pertahanan diri kita yang berlebihan Emosi membara hati mendidih dan kita berjuang mati-matian untuk membuktikan kalau kita tidak salah Kesalahan utama disini adalah Kita lupa bahwa kritik bukanlah perang Ini harus digarisbawahi Bahwa saat kita dikritik Kita tidak sedang diajak berperang Harus dimaknai kritik ini adalah masukan Ya bahkan kritikan itu pun tidak terasa nyaman Harus kita nikmati Jadi pertahanan diri berlebihan hanya akan memperkeruf situasi Jadi kita justru bisa kehilangan kesempatan berharga Untuk memperbaiki diri tentunya Nah kesalahan berikutnya adalah yang sering kita lihat di media sosial Iya ini membalas kritik dengan kritik Jadi kita bisa temukan ini ketika kita melihat membaca postingan di media sosial Ketika ada orang yang dikritik maka dia akan membalas dengan kritikan juga Bahkan kita akan mengkritiknya dengan sekuat tenaga Atau mungkin kita pernah melihat komentar di video youtube Yang berisi pertukaran kritik yang tak kunjung henti bukan Ini adalah contoh jelas dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri dan merespon kritik dengan bijak Yang perlu diingat disini adalah bahwa Bahwa balasan dengan kritik hanya akan memperburuk situasi Ini akan memicu pertengkaran yang tidak akan ada hebisnya Jadi kita bisa saja membalas kritik dengan kata-kata tajam Sangat bisa Tapi apakah itu benar-benar akan membuat segalanya lebih baik? Hal selanjutnya yang sering terjadi adalah kita cenderung untuk menyalahkan orang lain ketika mendapat kritik Ini adalah cara kita untuk melemparkan beban dari diri kita sendiri dan menempatkannya pada orang lain Jadi bahkan terkadang kita justru membenci orang yang mengkritik kita Contohnya ini Jika kita mendapat kritik tentang pekerjaan kita yang kurang bagus Kita bisa saja menjawab itu bukan salah saya Boss saya yang tidak memberi arahan yang jelas Nah ini adalah bentuk pembelaan diri yang tidak produktif Jadi ini juga berarti kita kehilangan peluang untuk belajar dari kritik tersebut Kritik seharusnya bukan tentang mencari siapa yang salah Tapi ini tentang mendengarkan, memahami, dan memperbaiki diri Ingatlah bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan Dan yang terpenting adalah bagaimana kita merespon kesalahan itu Yang terakhir ini tapi tidak kalah penting adalah menutup diri dari kritik Ini juga kesalahan Jadi saat kita mendapatkan kritik kita mungkin merasa tidak nyaman Merasa dipermalukan Yang akhirnya berujung pada marah Dan apa yang kita lakukan? Kita menutup diri, kita tidak ingin mendengar atau menerima kritik tersebut Sekali lagi ini adalah kesalahan besar Jadi kritik adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang Saat kita menutup diri dari kritik, maka kita melewatkan kesempatan berharga untuk belajar Bahkan kita juga bisa terjebak dalam siklus di mana kita terus membuat kesalahan yang sama tanpa perbaikan Walaupun sudah sangat panjang ini kita membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam merespon kritik Dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghindarinya atau cara yang baik saat kita menerima kritikan Yang pertama adalah mendengarkan dengan hati terbuka Jadi jangan langsung bertahan atau menutup diri Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang itu Coba mengerti sudut pandang mereka Yang kedua jangan biarkan emosi menguasai dirimu Jadi kalau perlu tarik nafas dalam-dalam sebelum kita merespon Karena ini akan membantu kita merespon dengan lebih tenang dan tentunya lebih rasional Yang ketiga adalah Cobalah mencari nilai positif dibalik kritik tersebut Mungkin ada benarnya juga dalam apa yang dikatakan orang itu Jangan takut untuk belajar dari kritik Ingat setiap kritik bisa menjadi peluang untuk perbaikan Nah terakhir yang paling berat ini Kalau kita masih bertahan di ego kita maka kita tidak akan mampu melakukannya Tetapi ketika mampu menahan ego kita maka ini akan menjadi sesuatu yang indah Menjadi kado yang indah bagi orang yang mengkritik kita Walaupun ini tentunya berat Dan tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak keren Yang terakhir adalah Ucapkanlah terima kasih pada orang yang memberikan kritik Wow Ini membutuhkan Mental yang kuat Dan kerendahan diri Ucapkanlah terima kasih pada orang yang mengkritik kita Sebab ini bisa jadi Tanda bahwa kita menghargai masukan mereka Bahkan itu Tidak nyaman sekalipun Dengan menunjukkan apresiasi terhadap orang yang memberikan kritik Juga bisa menciptakan hubungan yang lebih baik Nah kita sudah membahas kesalahan umum dalam merespon kritik Kita juga sudah bisa Setadi sama-sama belajar cara menghindarinya Dan ingatlah bahwa kritik ini bagian dari kehidupan dan kita tidak bisa lepas dari kritik Namun Itu bisa menjadi kunci untuk pertumbuhan kehidupan kita Jadi kita semua bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita bukan Terima kasih banyak sudah mendengarkan Saya Imin Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton